Presiden Jokowi dikabarkan akan kembali melakukan perombakan atau reswafel kabinet pada Senin 19 Agustus 2024. Berdasarkan informasi dari kalangan pemerintahan, setidaknya ada 3 orang menteri dan 2 kepala badan yang akan dilantik. Sumber tribun news di lingkungan istana menyebut reswafel kabinet akan segera berlangsung hari ini. 3 orang menteri yang akan dilantik yakni Supratmen Andi Agas sebagai menteri hukum dan hak asasi manusia menkumam menggantikan menteri dari PDIP Yasona Lawli. Supratman diketahui merupakan politisi dari Partai Gerendra. Kemudian, Bahlil Ahadalia akan dilantik sebagai menteri energi dan sumber daya mineral XDI menggantikan Arifin Tasrif. Jabatan Bahlil sebagai menteri investasi kepala badan koordinasi penanaman modal BKPN akan digantikan oleh Rosan Ruslani. Rosan sebelumnya dikenal luas sebagai ketua tim pemenangan Prabowo Gibran pada Pilpres tahun 2024. Presiden kabarnya juga akan mengganti menteri LHK Siti Nurbaya Bakar dengan Raja Juli Antoni. Selanjutnya, Dadan Hindayana dilantik sebagai kepala badan gizi nasional. Lembaga tersebut baru saja dibentuk pada Agustus ini. Terakhir, Presiden akan melantik racemat pembudi sebagai kepala badan pangan nasional. Jabatan itu sebelumnya dimban oleh Arif Prasetyo. Sinyal reshovel kabinet semakin menguat setelah Presiden Jokowi memberikan pernyataan DIKN beberapa hari yang lalu. Menurutnya, perombakan masih bisa terjadi jika diperlukan. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.